Hai, Sobat Kata Cerita. Sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 31 Gaun Merah Indria duduk dengan santai di kursi, menyilangkan kakinya sampai membuat bahannya yang mulus terlihat. Yongki tidak mengetahui. Di balik ketegaran dan ketangguhan Indria detik ini karena ia sudah melewati tangisan yang begitu panjang. Sedangkan Yongki yang duduk berhadapan hanya bisa menelan ludah. Sangat menginginkan untuk menyentuh tetapi tidak berani bergerak. Dari ujung jemari kaki sampai kepala, semua tampak indah. Bahkan Yongki masih bertanya-tanya apakah istrinya itu manusia atau dewi yang turun dari langit. Indria, aku minta maaf atas segala kesalahanku padamu. Aku akan berubah. Semua yang kamu inginkan akan aku penuhi. Apapun yang kamu minta, akan aku patuhi. Ucap Yongki memohon dengan tatapan penuh harap. Indria tahu suaminya sudah pasti menyesal. Tetapi dia hanya merespon dengan senyuman saja. Hal itu justru membuat Yongki takut. Indria, kenapa kamu tidak menjawab apa-apa? Apapun hukuman kamu... Aku terima asal kamu tidak minta cerai. Aku tidak mau dan tidak akan pernah setuju jika kita berdua cerai. Kasian Umi dan Abah. Bujuk Yongki, setelah tahu aku cantik, kamu jadi tiba-tiba berubah. Apa menurut kamu aku percaya jika kamu mencintai ku tulus? Tanya Indria. Yogi terpana. Saat ini penampilan Indria menyiksanya. Yongki teler dan nafasnya tersenggal-senggal. Apalagi Indria dengan tenang memberikan senyuman manis dengan bibir berwarna merah menantang. Gaun bagian dadanya yang rendah menapakan sesuatu yang membungkit indah. Dan kemulusan kulitnya yang seolah tanpa celah bersinar terang menyelaukan mata. Lalu bagaimana dengan perasaan aku juga mas? Kamu jangan egois dan mementingkan kepentingan kamu sendiri dong. Sergah India. Aku minta maaf. Kamu bisa hukum aku apapun asal jangan cerai. Aku yang bodoh. Aku yang buta dan aku yang bersalah. Maafkan aku. Tetapi kamu juga harus tahu jika aku sebenarnya sudah jatuh cinta padamu. Mobilku tidak rusak. Aku bohong agar kita bisa berangkat kerja bersama. Dan aku bisa menjemput kamu. Tadi sore aku tidak bertemu klien. Aku hanya ingin mengungkapkan jika aku mencintaimu. Tapi aku belum berani. Aku takut kamu menolakku. Rengek Yongki Kamu bilang cinta aku? Dan malamnya kepertunangan dengan Sinta. Kamu kira aku perempuan apa, mas? Pekik Indriya tidak terima. Aku tidak sungguhan. Itu hanya sebuah kesepakatan dan setelah itu aku dan Sinta akan putus. Selah Yongki Mudah sekali kamu mempermainkan perasaan orang, mas. Apa sebelum bertindak kamu tidak berpikir dulu? Sindir Indriya. Aku mohon beri aku kesempatan. Akan aku perbaiki semuanya. Katakan padaku bagaimana cara aku membayar dan mengobati lukamu. Hujuk Yongki sampai meneteskan air matanya. Indriya ingin menangis. Tetapi ditahan sekuat mungkin agar air matanya jangan sampai jatuh. Setidaknya di hadapan suaminya, bagaimanapun juga Indriya mencintai suaminya. Hanya saja hati sudah terlanjur patah berkeping-keping. Mas, andai saja sejak awal kamu memberi aku kesempatan. Tetapi saat kita tak arufan kamu hanya memandang risih padaku tanpa menyapa. Setelah lamaran, kamu bahkan menghina aku. Terus memojokkan aku. Aku sudah berusaha menjadi istri yang baik tetapi selalu salah di mata kamu. Andai sejak awal kamu mau membuka hati sedikit saja, aku sudah pasti akan memberikan seluruh jiwa ragaku. Tapi kamu... Indriya menoleh ke arah lain. Teramat pahit untuk menceritakan apa yang sudah dilaluinya. Harapan yang sirna. Kebahagiaan yang kosong. Aku mencintaimu, Indriya. Aku sungguh mencintaimu. Tetapi aku yang terlalu gengsi dan tidak tahu bagaimana cara menguntuk mengungkapkan. Setiap aku ingin memberi kasih sayang padamu malah berujung dengan kesalahpahaman. Aku memang lelaki brengsek yang pernah berhubungan dengan banyak perempuan. Tapi aku berani bersumpah jika aku baru kali ini mencintai orang bukan karena memandang fisik. Aku mencintaimu. Mencintai hatimu. Dan mencintai ketangguhanmu. Soal pertunangan itu hanya sandiwara. Sinta setuju aku putuskan asal aku menyelamatkan nama baiknya. Jelas nyongki panjang, lebar, tak ingin kehilangan kesempatan sedikitpun. Indriya tertawa. Merasa menjadi orang bodoh jika percaya pada suaminya. Bilang sandiwara tetapi sampai dibuat story dalam W.A. Aku lelah, mas. Aku ingin istirahat. Dan aku sudah kedinginan memakai pakaian seperti ini. Selah Indriya. Tapi kamu belum memberikan jawaban apapun. Selah yongki panik. Beri aku waktu semalam. Besok akan aku beri jawabannya. Balas Indriya berlalu pergi. Yongki ingin mengejar. Tetapi kakinya serasa dipatri ke bumi. Entah kenapa dia begitu takut. Seperti dia ingin kehilangan nyawanya sendiri. Kemudian yongki langsung keluar naik taksi. Dia menuju ke mifta untuk meminta bantuan. Dia merasa curiga kenapa abah dan istrinya bisa tahu soal pertunangan itu. Dan juga yongki ingin menghentikan penyebaran video mengenai sang istri yang tidak berjilbab. Lagian, jika di rumah yongki sudah yakin tidak akan bisa tidur dan malah frustasi. Sampai kamar Indriya langsung berganti pakaian dan menghapus make up-nya. Sudah terbiasa tertutup begitu memakai yang terbuka, dia sangat kedinginan. Indriya terus berpikir dan bertanya-tanya dalam hatinya. Akankah dia bisa hidup normal lagi setelah ini? Dia bisa merasakan jika suaminya memang sudah mulai mencintainya. Tetapi Indriya belum yakin. Jika cinta suaminya sedalam yang dikatakan. Masih ada perasaan takut jika kelak suaminya mengulangi kesalahan yang sama. Mas, jika kali ini tidak aku beri pelajaran, maka kedepannya kamu bisa menyepelekan aku dan dengan mudah mengulangi kesalahan yang sama. Batin Indriya. Kemudian Indriya mengemasi barangnya. Dia hanya ingin sementara waktu menyendiri dan menenangkan hatinya sendiri. Dia butuh waktu untuk memulai semua dari awal. Indriya ingin jalan-jalan keluar kota. Sudah lama sekali dia tidak hiling dan ingin membahagiakan dirinya sendiri. Sebelum itu Indriya menelpon Abah dan uminya untuk meminta izin. Agar kedua mertua yang sudah dianggap sebagai orang tua tidak khawatir. Ghazali dan Fatimah tentu saja setuju. Mereka juga ingin Yongki bisa merenung dan berubah menjadi lelaki yang lebih baik dan bertanggung jawab. Tetapi saat ditanya apakah Indriya akan tetap melejutkan pernikahan atau bercerai, dia masih belum bisa menjawab. Dan kedua mertuanya tidak lagi memaksa untuk bertahan karena memang kesalahan Yongki sudah fatal. Semua orang bahkan sudah tahu mengenai perturangan itu. Sebab banyak saudara yang menyimpan nomor ponsel Yongki. Bahkan acara di rumah orang tua Yongki sampai tertunda dan berlanjut tanpa adanya pemilik rumah. Mifta sama sekali tidak merespon Yongki dengan baik. Sebab sejak awal sudah diperingatkan tetapi tidak mendengar. Mifta, menurut kamu siapa yang sudah memberitahu perturangan palsu aku dengan Sinta? Tanya Yongki penasaran. Bukannya itu dirimu sendiri. Ejek Mifta. Apa maksud kamu? Tanya Yongki masih belum sadar. Kamu yang membuat status WA. Walau sudah dihapus tetapi di WA ku masih ada. Jawab Mifta menyodorkan ponselnya. Sialan. Ini sudah pasti aku dirjebak. Siapa yang telah berani melakukan ini? Bagik Yongki emosi. Sudah pasti Sinta. Pada sekali kalau kamu sampai bertanya-tanya. Sergah Mifta kesat. Yongki terdiam. Dia sendiri tidak berani menyalahkan Sinta sebab sudah pasti mantan kekasihnya itu juga patah hati yang terlamat dalam. Pantas saja tadi Indriya tertawa saat aku jelaskan. Dia pasti mengira akulah yang membuat status. Wanita bodoh juga tidak akan percaya perkataanku kalau begini. Batin Yongki emosi. Kamu sungguh tidak tahu malu, Yong. Jika aku menjadi Indriya lebih baik cerai dan memilih lelaki lain yang jauh lebih baik. Empat Mifta ikutan kesal. Yongki terburuk. Bahkan sahabat dan kedua orang tuanya juga berkata seperti itu. Mifta, terserah kamu mau bilang apa. Tetapi aku tidak akan pernah melepaskan Indriya. Jawab Yongki lemas. Itu jika kamu beruntung. Jujur saja kalau kamu gagal, aku akan berusaha untuk mendekati Indriya. Dan kamu menolong membersihkan video yang tersebar bukan karena kamu, tetapi karena Indriya. Balas Mifta. Yongki kesal sekali dengan sahabatnya. Dia berniat meminta bantuan malah Mifta secara terang-terangan mengajak saingan. Aku mau pulang. Setelah Yongki marah. Pulanglah. Itu pun jika istrimu masih ada. Tebak Mifta. Seketika Yongki panik. Dari senyuman istrinya tadi memang sangat mencurigakan. Yongki langsung mengambil mobil yang dititipkan pada Mifta dan pulang. Dan apa yang ditakutkan terjadi? Mobil Indriya sudah tidak ada lagi di sana. Ah! Yongki menjerit sangat keras. Sampai membuat orang rumah yang diskelilingnya pada keluar dan penasaran dengan apa yang terjadi. Yongki keluar dari mobil menangis histeris. Kakinya sangat lemas dan langsung rubuh. Indriya, jangan tinggalkan aku. Terima kasih sudah menonton. Bantu support aku dengan cara like, komen, subscribe. Supaya aku semangat bikin videonya. Share ke teman-teman dan sosial media kalian juga ya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax